Halo teman-teman semua, kita hari ini mau ke Jogja dan kita mau nemenin mau menadir untuk acara di Jogja, entah itu acaranya apa jadi yang penting nanti katanya si Jogja, terus ikuti terus kita perjalanan kita kali ini dan kita akan seringkan kegiatan kita pada kali ini kita sudah sampai di daerah Muntilan, Watu Congol, Gunung Pleng nah ini kompleks makam Mbak Atul Haq nampaknya sedang banyak ini, berziarah ya ini modal CPD kita guys ini modal guys, jadi ini gak bisa dikagul gugat guys ini mau di ternak guys ini kayak bibit gitu loh guys ini kipasan pakai ini aja guys, kalau panas guys ini bukan uang panas, ini uang ini bener-bener kita mau buat modal untuk ternak kita ini kita mau COD yang bisa buat ini biar satu kayak gini ini bisa jadi berpuluh-puluh kali lipat dan bisa berjuta-juta kali lipat insya Allah amin karena akan kita sirami dengan konten-konten yang berguna guys yang memotivasi guys karena kita itu sekarang harus menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang santui tapi bisa menghasilkan guys dan halalantoi bantuan nafingan guys oke guys, mungkin ini bisa jadi motivasi buat kita kita itu yang penting kayak nyiptain pasif income kita itu sebanyak-banyaknya guys jadi bisnis itu harus cerdas mungkin itu guys semoga menginspirasi guys wow sepur guys sepur leluh guys leluh wah itu sepurnya guys wah kita bisa sampai di tempat pita COD yaitu ada di daerah Klaten daerah Klaten tepatnya di depan instalasi rawat jalan RSJD Dr. RM Sujarwadi Klaten nah ini guys kita akan keluar dari isi mobil dan kita belum ketemu sama orangnya sih kita belum ketemu sama orangnya dan orangnya seperti apa juga kita nggak tahu tapi yang penting kita ikhtiar kita mau cari buat kembangin bisnis channel ternyata kita masih nunggu orangnya datang kesini dan disini panas banget nggak seperti di Wonosobo Wonosobo itu mungkin memang tempat paling nyaman buat tinggal ya karena Wonosobo itu kalau panas ya nggak panas-panas banget kalau dingin ya dingin banget apaan sih intinya enak aja sih enak Wonosobo kayaknya tempatnya dan oke kita akan keluar kita parkir di depan IDD masaknya 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 dokter sujarwadi masaknya dokter dan ini big boss big boss kita big boss nyadir wuhuhuhuhuhu nunggu kita mau makan-makan dulu karena memang dari tadi kita belum makan jadi sampai rambutnya nggak cuna-cuna untung tadi mandi kita berdoa sedang di transaksi temen-temen barusan kita sudah selesai COD-nya dan ternyata yang kita COD-an itu COD-annya itu sama mas Arif Arif itu ternyata mas temen ini adik kelas aku di SMK 1 Saburan dia dulu tinggal di gedangan Saburan dia juga sekolah di SMK 1 Saburan tapi sekarang udah tinggal di Kelaten ha? di Kelaten bener-bener ya di Kelaten nah terus ya barusan alhamdulillah udah selesai ininya keserakatannya gitu insya Allah sih barokah buat semuanya lah buat kita juga mulai jadi berkah buat mas Arif juga ininya apa namanya itu juga bisa berkah gitu nah mungkin itu teman-teman dan kita akan cari pom bensin ya om pom bensin dan kita mau sholat dulu guys hanya kita belum sholat asar guys oke makasih di sini panas banget guys dan ternyata yang paling enak itu tetap kota itu tetap Wonosobo guys itu kalau panas ya sedangkan kalau dingin ya kadang menusuk banget tapi dingin-dinginnya Wonosobo itu bikin rindu lah beneran bikin rindu dan bikin kangen dan ini kita mau kembali lagi ke Wonosobo ini kita mau tanya dulu kesan kesannya gimana nih Om udah punya channel baru lagi nih Om gimana nih oke teman-teman youtuber semuanya kita baru send COD kita baru ya beli atau transaksi lah intinya kita baru transaksi channel baru harganya ya di bawah 10 juta di atas 5 juta itu sudah sudah ideal ideal rata-rata harga channel yang baru dimonetis itu segitu ya jadi kalau ada monetis yang harganya 1 juta 2 juta itu itu poongan itu jangan percaya jangan percaya karena itu dan saya aku saranin kalian yang mau DOD nanti yang mau transaksi monetis channel youtube monetis atau belum monetis penting carilah yang dekat dan bisa COD langsung jadi disitu transaksi kalau pakai apa via rekening via transfer atau rekening bersama itu tidak menjamin karena ada beberapa yang kena ya ada beberapa itu juga ada yang kena tipu oleh oknum penyedia jasa rekening bersama tapi kalau sobat youtube itu percaya sama penyedia jasa rekening bersama untuk menjembatani transaksi juga gak apa-apa kalau yang memang benar sudah saya yakin lah yakin gak apa-apa tapi kalau aku saranin sih mending tetap kalau bisa COD langsung dimanapun ini saya dari Monosropo COD ke Claten ini jadi kelewat ini ke Claten itu 4 jam itu gak masalah sudah kita jalani aja demi apa mas? demi sebuah channel iya karena apa karena bagi saya gak rugi kita jauh-jauh COD kita beri channel mungkin kita harus meroboh saku meroboh drompet yang akan dalam tapi kalau hasilnya itu memang channel itu bisa kita kelola itu hijau dan yang sangat harus diperhatikan konten-konten yang kita buat itu jangan sampai melanggar perluman komunitas atau melanggar harus original channel yang penting dan punya channel monetize oke itu teman-teman jadi ya itu pendapat kita kalau misalkan kita mau beli channel ya yaudah kalau misalkan kita bisa bisa ketemu langsung masih terjangkau ya oke itu tapi kalau misalkan percaya sama transfer transfer itu juga gak masalah sih intinya harga channel itu kalau yang udah monetize sekitar 5 juta sampai 10 juta itu monetize yang baru dimonetize tapi kalau misalkan kalau ada yang nawarin harga di bawah 4 juta atau 2 juta atau 1 juta bahkan itu patut diculigai guys jadi hati-hati karena sekarang banyak penipuan yang penipu saran dari kami oke thank you sekarang enggak oke Kita menuju ke arah barat Untuk mengambil Kitab Suci Dan kita sudah sampai di daerah Magelang Ini kita lagi mau pulang Terus kita sholat mahrib terlebih dahulu Ini kita bersama dengan Toyota Peti Halo teman-teman, kali ini kita sudah ada di Rumah Makan Sim Terus Tumping Oh ya, Rumah Makan Sim Terus Tumping Dan kita baca saja sampai Wano Sobo ini, sampai sini Kita langsung hampir ke sini dulu Untuk mengisi tenaga Karena balutan sudah ngantuk-ngantuk Ya itu Dan ini ada banyak ikannya di situ Ya ini di tempat kita itu ikan Mengkauan ikannya Cukup lewas di bawah juga ada Di sini pokoknya serba ikan dan menunya juga banyak yang Banyak ikan-ikan ya Ini apa ya Menuh ikan ikan lewat Ikan ikan laut Sumi Terus Ya ayam sih ada ayam Tapi kenapa kita bahas lagi ini Ya nggak apa-apa lah Ya nggak apa-apa Teman-teman yang mau ke sini Ini Namanya Rumah Makan Sim Terus Tumping Ini ada di Gertak Wano Sobo Di Sebelah Barat SPBU Siono Oh, baratnya SPBU Siono Jadi SPBU Siono Kebarat lagi dikit Iya, ini baratnya di Krakal Namanya di Krakal Krakal ya Oke Ini mau Mengajar teman banyak Coba ada Karena tempatnya luas Luas, karena tempatnya luas Nah itu Ini itu Nggak bising di sini guys Ya Lebih ini ya Apa namanya bisa Bisa fokus ya Kemerisik itu ya Jadi Bisa buat terapi Terapi perut Terapi Pikiran juga Stres Di sini temannya Sindorosubing Sindorosubing Nah ini kenapa kita ke sini Karena Kita spesial ini Karena teman kita ini Yang ini belum pernah ke sini ya Oh iya Kita emang pernah ke sini Ya kes Karena belum pernah ke sini kan Itu namanya kan Nginyek Nginyek ya Pak Nginyek dirinya sendiri Yang belum pernah ke sini Ya emang orang-orang yang jarang kemana-mana saya Nah ini kita lihat Ini belakang Terus Gitu Tempatnya Nah ini kita akan nanti Selain ini kita ke kolam Nah Badan sana juga masih banyak Luas banget Jadi kalau misalkan teman-teman Mau adain acara Yang Party gede gitu Itu bisa kok di sini Ini kita lihat ikan-ikannya Oh ini sayangnya malem Jadi ini nggak kelihatan ikan-ikannya ya Kelihatan ya Kelihatan tapi yang betih-betih Kalau yang hitam-hitam Nah itu tuh Wah Nah ini ikan-ikannya Ini ikan-ikannya Tempatnya sih lumayan menarik sih Jembrung atau ikan mas Ada juga ikan Kebanyakan ikan nila sama ikan mas Ini Mas ya Ada itu juga Ini kita nggak kelihatan Sebut boleh Ini ada gurame Nah ikan gurame Terus Kita juga pakai Kalau aku pakai ini Apa ini ya Jus 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 Wartel Kenapa saya makan Kenapa saya makan Kenapa saya minum Jus Wartel Karena Ada yang merekomendasikan Untuk minum Jus Wartel Sebanyak-banyaknya Biar mataku nggak terlalu minus Atau terlalu slender gitu Karena setiap hari Hampir tiap hari Megang HP Dan mainan komputer gitu Terus Ini juga ada Cumi Cumi-cumi-cumi-cumi Cumi-cumi Menu kita malam ini Cuman cuma cumi Sama ikan gurame Ya ada yang lagi bingung Halo teman-teman semuanya Malam ini spesial Saya bersama teman-teman KIA Memangnya Tidak Tuan Haji Oh iya Bapak Raji Channel Halo Hai anthony Di Slow Black Di Di Baer Sien Na Komen Sri Sial Raka T Um Ini Ini Terimakasya yang sangat suar sekali ini tepatnya ini di bawah pinggir jalan raya tapi gak begitu bising dan ada suara airnya jadi rumah makan ini bisa buat terapi kalau kita baru jalan-jalan perjalanan jauh kita bisa terapi di sini kita makan menunya banyak menu laut itu namanya apa ya menu-menu laut ada ikan kurani, ada cumi macem-macem di sini ini semuanya ikan-ikan segar di sini kalau perlu teman-teman ketahui lokasi dari rumah makan sindang-sundang ini sangat mantap sekali ini di pinggir kita di belakang ini ada sungai tapi kalau di depan kita ini ada kolam yang cukup besar nah itu kolamnya ada ikannya besar-besar ada ikan, itu kolamnya luar biasa kita lihat semua ya guys jadi untuk merubah mindset kita biar kita itu terbiasa dengan kemuliaan terbiasa dengan keberlimpahan itu kita perlu membiasakan diri untuk berada di tempat-tempat yang seperti ini tempat-tempat yang bisa buat terapi tempat-tempat yang bisa membuat kita itu merasa saya penuh berkah Tuhan penuh berkah Allah jadi gini ya guys menurut aku ini hasilnya kita itu kan dihidup di dunia itu cuma sementara jadi ada beberapa jenis manusia yang hidup di dunia ini apa aja? paling tidak saya klasifikasikan dari tiga lah ya pertama ini orang yang hidup di dunia sengsara di akhirat sengsara itu silahkan dicari contohnya sendiri ada yang hidup di dunia sengsara tapi di akhirat mulia ada juga yang hidup di dunia mulia kalau kita itu bukan masalah kita punya duit atau enggak betulnya masalah dunia itu ya kalau kita bekerja keras kita berbuat baik dengan orang lain bersikap baik artinya kita enggak seneng musuh-musuhan gitu ya itu hati kita kan tenang ya itu namanya enggak bagian dari kenikmatan hidup di dunia ya benar syukur-syukur punya duit banyak jadi bisa di rumah makan sindara iya itu nah ini udah kita kita mencoba untuk membiasakan diri nah itu jangan sampai cukur ya pengen terus jadi kukul disini sekali-kali kalau punya rezeki itu bisa mengkuat sota oh ya pertama ini memberikan hadiah untuk diri kita sendiri itu juga memberikan hadiah untuk diri kita sendiri iya biar kayak apresiasi pada diri kita sendiri gitu terus mindset kita juga biasanya nanti kalau kita sudah terbiasa dengan seperti ini melakukan kayak sota apapun masa yang tengah jadi orang kaya itu harus dibangun mulai dari pikiran pikiran sejak dalam pikiran kita kita harus berpikir sebagai orang kaya sebagai orang baik sebagai orang sukses sebagai orang sehat sebagai orang yang oke yang positif-positif itu mulai harus dibangun dari pikiran kita oke siap nah seperti itu teman-teman kita memang keren lah semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang hidup di dunia ini dengan bahagia dan juga di akhirat juga dengan bahagia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati